Halo semua reseller, dalam video ini kita akan membahas cara mengatasi HP Xiaomi yang kurang smote setelah mendapatkan update. Nah, cara yang pertama di sini adalah silakan kalian update terlebih dulu launcher MIUI ataupun Poco, launcher yang ada di HP kalian. Untuk update, unlaunchernya sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Oke, kalian pasang update A dari launchernya terlebih dulu. Kemudian saat sudah pilih selesai, lalu buka aplikasi setelan, kemudian pilih setelan aplikasi, lalu pilih kelola aplikasi, kemudian kalian cari aplikasi peluncur sistem. Pilih peluncur sistem, kemudian kalian pilih hapus data yang ada di bawah, kemudian pilih hapus semua data, lalu pilih OK. Selanjutnya kalian kembali. Pilih titik 3 di kanan atas pada kelola aplikasi, lalu kalian pilih tampilkan semua aplikasi. Setelah itu kalian cari aplikasi baterai dan performa. Pilih aplikasinya. Kemudian kalian pilih hapus data yang ada di bawah, lalu pilih hapus semua data. Selanjutnya kita keluar dari kelola aplikasi. Kita buka setelan tampilan dan kecerahan. Lalu di sini silakan kalian pilih rasio refresh rate. Dan di sini kalian bisa memilih costam dengan mengunci refresh rate tertinggi pada HP-nya. Ataupun kalian bisa memilih refresh rate default untuk HP-nya. Nah, jika tiga hal ini sudah dilakukan, kalian bisa atur kembali home screen-nya sesuai dengan keinginan. Kemudian silakan ribut kembali HP-nya. Dan setelahnya menyala kembali, untuk masalah kurang small data, ataupun ngelag setelah update, Xiaomi sudah dapat teratasi. Nah, sekian cara mengatasinya. Lag ataupun kurang small data, setelah mendapatkan update ke HP-nya. Saya Xiaomi semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.